Bari Allah 34 tahun gue pertama kali mengislamkan Allah dari seorang Deni Sumargo Assalamualaikum Wr. Wb Ya hapilah sedang rame di media sosial Dimana Bang Densu atau Bang Deni Sumargo Melafalkan dua kalimat syahadat Dibimbing oleh seorang Youtuber yang bernama Deryansa Ya hapilah hal ini kemudian di upload juga Di akunnya Bang Densu Yang sehingga video ini viral luar biasa ya Baik, kita akan langsung saja tampilkan Bagaimana video detik-detik Bang Densu atau Bang Deni Sumargo ini Melafalkan dua kalimat syahadat Dan kita akan cari faktanya Apakah memang beliau ini betul-betul memeluk agama Islam Dan dalam hal ini kami akan sampaikan Tiga poin penting yang kami akan tampilkan Dan akan kita sampaikan di akhir video nanti Silahkan, kita akan langsung saja saksikan bagaimana video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Nah itu artinya saya bersaksi Nanti bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah sumbinya utusan Allah Masya Allah, Allah, Mabari Allah Emang kenapa? Seneng banget gue Ya kenapa emang? Bahwa Anda sudah mengucapkan saksi Sumpah bahwa Anda sudah sekarang Masuk Islam Bang dan Masya Allah Gue, Ustaz Khalif Bahasa Lama Sering jutaan orang mengislamkan orang Ustaz Syafiq Bahasa Lama, Ustaz Bilanda Dirja Beliau gak heran kalau Ustaz 34 tahun gue pertama kali mengislamkan orang Dan seorang Deniz Sumargo Jadi kami ambil video ini justru dari Akun TikToknya Bang Deniz Sumargo Sehingga video ini menjadi viral luar biasa Dan dikomentari juga oleh netizen Baik, jadi di podcast ini Bung Deniz mengundang salah satu YouTuber Yang bernama Deriansah Di sana ada obrolan-obrolan tertentu Kemudian sampailah kepada Pembahasan Rukun Islam Dan di sana Bung Deriansah mengajak kepada Bung Deniz Untuk melafalkan 2 kalimat syahadat Karena Rukun Islam pertama itu adalah Mengucapkan 2 kalimat syahadat Dan Bung Deniz Sumargo ini justru sangat luar biasa Dia melafalkan syahadat dengan lancar Kemudian dengan arti yang begitu sangat luar biasa Beliau pun juga mampu mengucapkan hal yang demikian Yang kemudian diajarkan oleh Bang Deriansah Baik ya ikhwan Ada 3 poin yang kemudian kami akan sampaikan Yang pertama Bahwa sebetulnya Bang Deniz Sumargo ini Tidaklah masuk ke dalam agama Islam Karena kita mengetahui bersama Di detik-detik terakhir tadi Dalam videonya itu Justru beliau mengklarifikasinya Bahwa beliau tidak memenuhi agama Islam Itu yang pertama Tetapi kita Kalau misalkan berdoa Boleh-boleh saja Menginginkan seseorang Agar Allah berikan hidayah kepadanya Yang kedua Bung Deniz Sumargo ini Bertanya dalam video TikToknya itu Baik pertanyaannya adalah Sebagai berikut Baca kalimat syahadat Apakah otomatis login? Nah ikhapillah Pertanyaan ini diajukan oleh Bang Deniz Sumargo Daripada beliau mengucapkan Dua kalimat syahadat Apakah saya ini Sudah memeluk agama Islam Hanya dengan Melafalkan dua kalimat syahadat Nah pertanyaan ini Kami akan jawab Menurut syariat Islam Yang pertama Bahwa Dalam rukun Islam itu Dinyatakan Ketika seseorang Melafalkan dua kalimat syahadat Betul Orang tersebut Memeluk agama Islam Akan tetapi Yang harus digarisbawahi Di sini Ini adalah Yang paling penting Ketika kita Melafalkan dua kalimat syahadat Bahwa Hanya melafalkan saja Tidak cukup Karena harus dibarengi dengan iman Harus dibarengi dengan pengakuan Misalkan kami Akan ambil contoh Misalkan Seseorang sedang membaca buku Kemudian Buku ini Bertemakan Islam Di dalamnya ada Tentang rukun Islam Dan Secara tidak sengaja Beliau melafalkan Dua kalimat syahadat Karena Dalam salah satu rukun Islam itu Adalah Dua kalimat syahadat Ashadu Allah Ashadu Allah Ashadu Allah Ashadu Allah Ashadu Allah Ashadu Allah Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Nah pertanyaannya kemudian Apakah orang yang membaca ini Kemudian melafalkan Dua kalimat syahadat Termasuk Orang ini memeluk agama Islam Maka jelas Tidak memeluk Islam Karena Walaupun dia Melafalkan dua kalimat syahadat saja Dia tidak Terkategori Orang yang memeluk Islam Karena apa? Karena Melafalkan saja Tidak cukup Tetapi Harus dibarengi dengan Iman kita Bahwa Ashadu Allah Bahwa Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Kalau misalkan Orang itu bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Akan tetapi Masih percaya kepada Tuhan selain Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Tidak sah sahadatnya Dan kemudian Orang itu mengacakan Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Bahwa Aku bersaksi Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Di saat yang bersamaan Tidak percaya kepada Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu salam Maka Syahadatnya hanya Di mulut saja Dan orang tersebut Tidak memeluk Agama Islam Jadi Pertanyaan dari Bang Densu Apakah Hanya dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Itu otomatis Login Maka Tidak cukup Hanya mengucapkan Dua kalimat syahadat Orang yang membaca saja Bisa mengucapkan Dua kalimat syahadat Akan tetapi Harus dibarengi Dengan takdir Harus dibarengi Dengan bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Baik Itu yang kedua Poin yang kemudian Kami sampaikan Dan yang terakhir Yang ketiga Hati-hati Kami sampaikan ini Kepada Bang Daryansa Sekali lagi Hati-hati Kami katakan demikian Karena apa? Boleh jadi Yang diajak Berbicara itu Merasa tersinggung Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Misalkan Saya rajin Membaca Bible Misalkan ya Saya rajin Membaca Bible Kemudian Saya sering Menghutamkan Bible tersebut Nah kemudian Ada teman saya Yang non muslim Langsung Berkata kepada saya Karena saya sering Membaca Bible Selamat ya Kamu sudah Masuk Kristen Kenapa? Karena Anda sudah Banyak Membaca Bible Maka Secara otomatis Perasaan saya Tidak enak Dan perasaan saya Tidak suka Kenapa? Karena Karena Orang saya muslim Saya beriman Kepada Allah dan Rasulun Hanya karena Saya membaca Bible Kemudian Saya dikatakan Dan muslim Nah itu kan Mohon maaf Jadi tidak enak Dan tidak Nyaman Di dalam hati kita Nah Boleh jadi mungkin Bang Densun Disini Hatinya Baik Begitu ya Walaupun memang Seperti itu Dikatakan tadi Sudah masuk Islam Akan tetapi Saya rasa Bang Densun Orangnya tenang-tenang Saja Begitu ya Tetapi Disini Kami ingatkan Untuk hati-hati Karena memang Syadat itu Merupakan Syariat Islam Kalimah yang mulia Dan kalimah yang suci Jangan sampai Lawan bicara kita Apalagi Belumat muslim Itu Merasa sakit hati Dengan ucapan Dan tingkah Laku kita Mungkin Itu sudah Kami sampaikan Semoga Hal ini Bisa menjadi Informasi Yang bermanfaat Sekelegus Klarifikasi Bahwa Bang Densun Ini sebetulnya Tidak Memeluk agama Hanya saja Karena Beliau Menampilkan juga Di akun TikToknya Hal ini Sehingga menjadi Pira Bahkan Sudah ada Di berita-berita Dan sebagainya Mungkin Itu Bisa Kami sampaikan Semoga Berfaat Aku Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton